Hai, Sidultuber. Kali ini Sidultub akan mengajak kalian menjelajahi dunia kuliner. Jika biasanya kalian menikmati makanan atau minuman di pinggir jalan, atau di restoran yang mewah dengan menu itu-itu saja, kali ini kalian bisa melihat beberapa minuman dengan berbagai varian yang berbeda, dan tentunya kalian pasti gak akan nyangka, jika hal-hal yang tidak mungkin pun bisa diolah menjadi minuman dengan daya jual yang sungguh fantastis. Mau tahu seperti apa? Tonton terus video ini sampai habis. Wain Ular dan Kelajengking Di berbagai negara di dunia, wine telah menjadi salah satu minuman favorit bagi sebagian orang. Namun, wine yang ada di Cina, Vietnam, dan Thailand bisa bikin kalian bergidik. Lah kok bisa? Ya, karena wine ini merupakan hasil fermentasi wine disajikan dalam botol berbentuk khusus dengan ular dan kelajengking di dalamnya. Kebayang gak sih gimana rasanya? Minuman ini merupakan minuman tradisional yang banyak dikonsumsi orang selama berabad-abad yang lalu. Meskipun berisi ular ataupun kelajengking, mereka tak merasa mual dan jijik. Kebanyakan yang mengkonsumsi wine ular ini meminta ular yang masih hidup loh guys. Hal ini dikarenakan, minuman dengan ular yang masih hidup akan memberikan manfaat yang lebih besar untuk pengobatan. Minuman dari urin sapi Jika wine ular telah dianggap menggelikan, lain lagi jika kita berkunjung ke India. Di sana, kalian dapat menemukan minuman dari urin sapi. Hmm, kira-kira gimana ya guys rasanya? Hal ini dikarenakan di India sapi dianggap sebagai salah satu hewan yang suci, terutama bagi umat Hindu di India. Pada acara-acara tertentu, mereka akan meminum minuman dari urin sapi ini. Hal ini dikarenakan, mereka percaya jika urin sapi dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit. Sedikit aneh sih ya, tapi memang nyata. Teh dari Kotoran Panda Dari India, kita akan pergi ke Cina. Seorang profesor dari Universitas Sichuan, Cina bernama An Yansi, melakukan sejumlah penelitian dan menemukan fakta, bahwa seekor panda hanya menyerap 30% nutrisi dari makanan yang dimakan. Nah, dari situ kita tahu kalau 7% sisanya tetap pada makanan tersebut. Hal inilah yang menginspirasi An Yansi untuk membuat teh dari kotoran panda. Semahalnya dengan kopi luwak yang ada di Indonesia ya, setelah teh-teh ini dimakan oleh panda, maka kotoran dari panda ini akan diekstrak menjadi teh. Setelah beberapa proses yang panjang, mulai dari pemilihan teh dengan kotoran dan lain-lain, teh ini pun siap untuk dikonsumsi dan dipasarkan. Sedangkan untuk harga jualnya, teh dari kotoran panda ini ternyata memiliki harga yang sangat mahal lho, sekitar 308 juta rupiah per setengah kilogramnya. Wow, fantastis juga ya! Beer dari Kotoran Gajah Gak mau kalah, ternyata Afrika Selatan juga memiliki beberapa minuman yang unik. Salah satunya wine yang terbuat dari kotoran gajah ini. Sedikit gelis ya guys, dengarnya? Minuman ini kerap dikenal dengan nama Gino. Minuman ini dibuat oleh dua mantan ilmuwan biologi profesional asal Inggris, Paula dan Les Ansley, saat mereka melakukan konservasi di wilayah Afrika. Saat mereka tahu kalau gajah-gajah di sana hanya memakan buah dan dedaunan, mereka memutuskan kalau tai yang dikonsumsi pun juga pasti sehat. Apalagi mereka tahu jika para gajah hanya menyerap sedikit nutrisi yang dimakan. Alhasil, ide gila itu pun muncul hingga tercetuh selawain yang terbuat dari kotoran gajah. Nah itu tadi guys, beberapa minuman paling aneh dan unik di dunia. Bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa share. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton!